Intro Pada kesempatan kali ini kami akan membahas mengenai sejarah Vladimir I. Vladimir I Svyatoslavich atau Volodymyr I Svyatoslavich, digelari sebagai yang agung, adalah pangeran Kiev yang pindah agama menjadi kristen. Ayah Vladimir adalah pangeran Svyatoslav dari dinasti Rurik. Setelah kematian ayahnya pada 972, Vladimir, yang saat itu pangeran Novgorod, terpaksa melarikan diri ke Skandinavia tahun 976 setelah saudaranya Yaropol telah membunuh saudaranya yang lain Oleg dan menaklukkan Rus Kiev. Di Sweden, dengan bantuan dari kerabat Ladejar Lhakon Sjursong, penguasa Norwegia, ia mengumpulkan pasukannya dan merebut kembali Novgorod dari Yaropol. Pada 980 Vladimir telah mengkonsolidasi Rus Kiev dari daerah Ukraina saat ini ke Laut Baltik dan telah dipadatkan perbatasan terhadap serangan Bulgaria, Baltik, dan perantau timur. Awalnya ia pengikut paganisme Slavia, Vladimir berpindah ke kristen Ortodoks pada 988 mengkristenkan Rus Kiev. Lahir tahun 958, Vladimir adalah anak kandung dan putra bungsu dari Svyatoslav pertama dari Kiev dan pengurus rumah tangganya Malusya. Dalam Saga Norse, Malusya dikatakan sebagai nabi yang hidup sampai usia 100 dan dibawa dari gua ke istana untuk memprediksi masa depan. Saudara Malusya ini Dobrinya, adalah guru Vladimir dan penasihat yang paling terpercaya. Tradisi hagiograf Hik meragukan keaslian relasi masa kecilnya dengan nama neneknya, Olga Perekrasa. Tempat kelahirannya diidentifikasi oleh banyak sumber berbeda baik di Budyat Cici atau Budi. Perpindahan ibu kota ke Pryaslavets pada 969, Svyatoslav menunjuk Vladimir menjadi penguasa Novgorod Agung, tetapi menyerahkan wilayah Kiev kepada Yaropol. Setelah kematian Svyatoslav di 972, sebuah perang saudara meletus di 976 antara Yaropol dan adiknya Oleg, penguasa Drevlians. Pada 977 Vladimir melarikan diri kepada saudara Hakon Sjursong, penguasa Norwegia, mengumpulkan pasukan Viking sebisanya untuk dapat membantunya merebut kembali Novgorod. Setelah kembali tahun depan, dia bersiap melawan Yaropol. Dalam perjalanan ke Kiev ia mengirim duta ke Rogfolot, pangeran Polots, untuk mengambil putrinya Rognedda. Putri pertamanya menolak untuk menunangkan dirinya dengan anak hamba perempuan, sehingga Vladimir menyerang Polots, membunuh Rogfolot, dan mengambil ragil dengan paksa. Polots adalah benteng utama dalam perjalanan ke Kiev, dan menangkap Polots dan Smolens memfasilitasi pengambilan Kiev di 978, di mana ia membunuh Yaropol oleh pengkhianatan dan diproklamasikan kenyas dari semua Rus Kiev. Vladimir terus memperluas wilayahnya di luar domain luas kekuasaan ayahnya dulu. Pada 981, ia merebut kota Cervan dari Polandia, pada 981-982 ia ditekan dalam sebuah pemberontakan Fiatici, pada 983, ia menaklukkan Jadfinyans, pada 984, ia menaklukkan Radimics, dan pada tahun 985, ia melakukan kampanye militer terhadap Volga Bulgar, membuat berbagai benteng dan koloni dalam perjalanan. Meskipun Kristen sudah mulai tersebar di wilayah kekuasaan Oleg ini, Vladimir tadinya seorang kafir, mengambil 800 selir dan mendirikan patung pagan dan kuil untuk dewa. Dia mungkin telah berusaha untuk mereformasi paganisme Slavia dengan menyatakan, Perun, sebagai dewa tertinggi. Penyalahgunaan dewa terungkap, bahwa kebanyakan orang di Rus dipicu kemarahan besar. Masa membunuh seorang Kristen Fyodor dan anaknya Ioan. Segera setelah pembunuhan Fyodor dan Ioan, awal abad pertengahan Rus, melihat penganiayaan terhadap orang Kristen, banyak dari mereka melarikan diri atau menyembunyikan keyakinan mereka. Namun, setelah lama, kemudian Pangeran Vladimir merenungkan kejadian ini, dan paling tidak dalam pertimbangannya di politik. Berdasarkan kronik Slavia kuno berjudul Yars of Tale of Bigone, yang menggambarkan kehidupan di Rus Kiev sampai dengan tahun 1110, Vladimir mengirim utusannya ke seluruh dunia yang beradab untuk menilai agama besar waktu, Islam, Katolik Roma, Yahudi, dan Ortodoks Bizantium. Mereka sangat terkesan dengan kunjungan mereka ke Konstantinopel, mengatakan, kami tahu tidak apakah kita berada di surga atau di bumi. Kami hanya tahu bahwa Tuhan tinggal di sana di antara orang-orang, dan pelayanan mereka lebih adil daripada upacara-upacara bangsa lain. Pada tahun 988 Vladimir dibaptis, dan setahun kemudian ia menikahi anak. Tetapi kedua peristiwa itu tidak merupakan isyarat bahwa ia tunduk pada kekaisaran Bizantium. The Primary Chronicle mengatakan bahwa pada tahun 987, setelah berkonsultasi dengan boyarnya, Vladimir Agung mengirim utusan untuk mempelajari agama dari berbagai negara tetangga. Hasilnya dijelaskan di Tawarik Nestor. Dari Islam Volga Bulgaria melaporkan bahwa tidak ada sukacita di antara mereka, hanya kesedihan dan bau besar. Dia juga melaporkan bahwa Islam tidak diinginkan karena Islam mengharamkan minuman beralkohol dan babi. Vladimir berkomentar pada kesempatan itu. Minum adalah sukacita semua Rus, kami tidak bisa senang tanpa itu, sumber Ukraina dan Rusia juga menjelaskan Vladimir berkonsultasi dengan seorang utusan Yahudi dan menanyai mereka tentang agama mereka, tetapi akhirnya menolak itu juga, mengatakan bahwa kerugian mereka dari Yerusalem adalah bukti bahwa mereka telah ditinggalkan oleh Allah. Utusannya juga mengunjungi Katolik Roma dan Ortodoks akhirnya Vladimir memilih Kristen Ortodoks Timur. Di gereja-gereja di Jerman utusannya tidak melihat keindahan, tetapi pada Konstantinopel, di mana ritual festival di gereja Byzantium membuat mereka terkesan, mereka menemukan sebuah jawaban, kami tidak dapat menggambarkannya bagi Anda. Yang kami tahu adalah bahwa Tuhan berada di antara mereka dan bahwa kebaktian mereka melampaui pemujaan di tempat-tempat lain. Kami tak dapat melupakan keindahan itu, mereka melaporkan, bahwa menggambarkan megahnya sebuah liturgi suci di Hagia Sophia, atau keindahan tersebut, dan kita tahu tidak bagaimana cara memberitahu itu. Jika Vladimir terkesan dengan tanggapan ini dari utusannya, bahkan ia lebih tertarik dengan keuntungan politik dari aliansi Byzantium. Menurut cerita, karena keindahannya itulah Vladimir memilih aliran Ortodoks. Kristen Ortodoks adalah agama tetangga kerajaannya, kekaisaran Byzantium, yang paling kuat, terkaya dan sangat berbudaya. Ketika ia ditawari Ana, saudara perempuan Basilius, Kaisar Byzantin, untuk menjadi istrinya, Vladimir menerima. Ia kemudian menggabungkan kedudukannya sendiri dengan tetangganya itu. Berkat Kiril dan Methodius, Rusia memiliki liturginya sendiri dalam bahasanya sendiri, Slavonik. Di gereja-gereja indah yang dibangun Vladimir dan penerusnya, rakyat dapat mengikuti liturgi indah dalam bahasa mereka sendiri. Pada 988, setelah merebut kota Cersonesos di Cremea, ia berani menegosiasikan adik Basil II, Ana. Vladimir dibaptis di Cersonesos, bagaimanapun, mengambil nama Baptis Basil untuk memuji nama kakak iparnya, sakramen kemudian dilanjutkan dengan pernikahannya dengan Ana. Kembali ke Kiev dengan kemenangan, dia menghancurkan banyak kuil pagan dan mendirikan banyak gereja, dimulai dengan sebuah gereja yang didedikasikan untuk Esté Basil, dan gereja persepuluhan. Sumber dari Arab, baik Muslim dan Kristen, menyajikan cerita yang berbeda tentang perpindahan agama Vladimir. Yahya Antiohya, Al-Rudrawari, Al-Makin, Al-Dimashki, dan Ibn Al-Atsir semua pada dasarnya memberikan tanggapan yang sama. Pada 987, Bardas Klerus dan Bardas Pocas memberontak melawan Bizantium, Kaisar Basil II. Kedua pemberontak segera bergabung, kemudian Bardas Pocas menyatakan dirinya menjadi Kaisar, pada 14 September 987. Basil II pindah ke Ruskiev untuk meminta bantuan, meskipun mereka dianggap musuh pada waktu itu. Vladimir setuju, dalam pertukaran untuk sebuah perkawinan, ia juga setuju untuk menerima Kristen sebagai agama dan mengkristenkan umatnya. Ketika pengaturan pernikahan diselesaikan, Vladimir mengirim 6.000 pasukan untuk ke Kaisaran Bizantium, dan mereka membantu untuk meletakkan pemberontakan. Setelah pembaptisan Vladimir, dengan tidak begitu sulit, rakyat pun mengesampingkan kepercayaan lama. Meskipun Rusia tidak menjadi negara Kristen dalam sekejap mata, keadaan mulai berubah. Awal mula pertobatan massal tidak terlalu mendalam, tetapi dengan bantuan para biarawan, yang selalu merupakan kekuatan utama gereja Ortodoks Timur, agama baru ini mulai dirasakan pengaruhnya. Vladimir kemudian membentuk sebuah dewan besar terdiri dari beberapa bangsawan dan mengaturnya kehidupan ke-12 anak Vladimir. Menurut Primer Kronikle, ia mendirikan kota Belgorod di 991. Pada 992 ia melanjutkan kampanye melawan Kroasia. Kampanye ini dipotong oleh serangan dari Pechenek di sekitar Kiev. Dalam tahun-tahun berikutnya ia tinggal relatif damai dengan tetangganya lainnya, Boleslav pertama dari Polandia, Stephen pertama Hungaria, dan Republik Andri. Setelah kematian Anna, ia menikah lagi, kemungkinan dengan cucu dari Otto Agung. Pada 1014 anaknya Yaroslav bijaksana berhenti membayar upeti. Vladimir memutuskan untuk menghukum keangkuhan anaknya dan mulai mengumpulkan pasukan melawan dia. Vladimir jatuh sakit, namun, kemungkinan besar dari usia tua, dan meninggal di Berstofo, dekat Kiev. Berbagai bagian tubuhnya dipotong-potong didistribusikan di antara banyak yayasannya yang kudus dan dihormati sebagai peninggalan. Pertobatan Vladimir membawa akibat efektif atas gaya hidupnya. Ketika ia memberi istri Anna, ia menceraikan kelima orang istri lamanya. Ia memusnahkan semua patung-patung, melindungi kaum miskin, mendirikan sekolah-sekolah dan gereja-gereja, serta hidup damai dengan negara-negara tetangga. Gereja Katolik Roma dan Gereja Ortodoks Timur menetapkan hari peringatan pada 15 Juli. Kota Volodymyr-Volinsky di utara barat Ukraina didirikan oleh Vladimir dan dinamai menurut namanya. Pendirian kota lain, Vladimir di Rusia, biasanya dihubungkan dengan Vladimir Monoma. Namun beberapa peneliti berpendapat bahwa itu juga didirikan oleh Vladimir Agung. Katedral St. Volodymyr, salah satu katedral terbesar di Kiev, didedikasikan untuk Vladimir Agung, sebagai awalnya Universitas Kiev. Ordo St. Vladimir Kekaisaran Rusia dan Seminari Tinggi Ilmu Teologi Ortod Santo Vladimir di Amerika Serikat juga dinamakan menurut namanya. Terima kasih sudah mengikuti video-video kami, jangan lupa share, like dan subscribe agar bisa selalu mengikuti update video dari kami. Terima kasih sudah menonton!